Sudut Pelurus Sudut ini antara AOB dan BOC ini garis yang ini kan lurus berarti nilai sudutnya yaitu 180 jadi sudut AOB ditambah sudut AOB yang ini ya ditambah BOC yang ini sama dengan 180 Saya ulangi, sudut AOB ditambah sudut BOC itu nilainya 180 derajat Pertanyaannya, berapakah nilai X? Kedua, berapakah besar sudut AOB? Pertanyaan yang ketiga, berapakah besar sudut BOC? Kita mulai dari yang pertama, berapakah nilai X? Jadi, kita masukkan sudut AOB disini adalah 5X ditambah sudut BOC BOC yaitu ditambah berarti 4X ditambah 9 Itu hasilnya yaitu 180 derajat Jadi, 5X ditambah 4X itu sama dengan 9X Ditambah 9 hasilnya 180 derajat 9X sama dengan 180 derajat dikurangi 9 9X sama dengan 180 dikurangi 9 Hasilnya 171 derajat X sama dengan 171 dibagi 9 X-nya berarti 19 Jadi, besar nilai X adalah 19 derajat Lalu, ke pertanyaan yang kedua Berapakah besar sudut AOB? Disini kan sudut AOB itu 5X Jadi, sudut AOB itu sama dengan 5X Perhatikan, 5 nilai X-nya yaitu disini tadi kan 19 Jadi, 5 dikali 19 derajat Jadi, 5 dikali 19 hasilnya 95 Jadi, besar sudut AOB adalah 95 derajat Lanjut ke pertanyaan ketiga Berapakah besar sudut BOC? BOC Jadi, sudut BOC disini kan 4X ditambah 9 Jadi, 4X ditambah 9 Sama dengan Jadi, sudut BOC 4X ditambah 9 4X-nya bernilai 19 Jadi, 4 dikali 19 Hasilnya 76 Ditambah 9 Hasilnya 85 derajat Jadi, besar sudut BOC adalah 85 derajat Jadi, sudut AOB ditambah sudut BOC sama dengan 180 Sudut AOB-nya 95 derajat Dan sudut BOC adalah 85 derajat Jadi, 95 ditambah 85 Hasilnya 180 Mengerti? Jika ada pertanyaan atau ada kesulitan Dapat bertanya pada kolom komentar Terima kasih Terima kasih